Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita sudah berada di kebun petai. Nah ini adalah buah petai ya. Ini petai unggul yang cukup rendah dari tanah. Nah ini tentunya ya. Petai atau juga sering disebut dengan buah petai memiliki nama latin parcia speciosa. Budidaya petai sangat menguntungkan dan juga memiliki pospek yang bagus. Maka tak salah jika saat ini banyak orang yang meliri untuk membudayakan buah petai. Biasanya petai dikonsumsi sebagai lalapan dan juga bisa dijadikan sebagai olahan makanan. Seperti nasi goreng, sambal petai dan lain-lain. Nah seperti inilah petai unggul ya. Bisa kita bilang berbuah terus menerus. Tidak mengenal mesin. Beda sama petai lokal ya. Kalau petai lokal bisa kita bilang buahnya hampir musiman ya. Ini petai unggul. Hampir tidak ada musiman. Berbuah hampir terus menerus ya. Berbuah hampir terus menerus. Nah itu batang itu lagi ya. Seperti ini. Nah ini buah petainya. Cukup rendah ya. Masih kecil. Masih kecil. Nah pada hari ini kita melakukan penyeman bibit petai. Jadi sebelum kita menanam petai, terlebih dahulu kita harus mempersiapkan bibit dulu. Nah jadi pada hari ini kita sudah mempersiapkan buah petai yang cukup tua dan siap untuk kita jadikan bibit. Nah pada hari ini kita lanjut pada pembibitannya. Oke langsung kita ke lokasi. Oke sekarang kita ke lokasi untuk menyemai bibit petai. Nah seperti ini ya. Kriteria petai yang bagus untuk diambil bibit. Warnanya sudah menghitam seperti ini. Tidak hijau lagi. Ini bijinya nanti kita ambil untuk kita semai. Untuk kita jadikan bibit. Jadi pengambilan bibitnya dikupas seperti ini ya. Warnanya sudah oranye seperti ini. Diambil bibitnya. Satu persatu. Dan nanti selanjutnya harus dicuci ya. Seperti ini. Dicuci sampai bersih. Setelah dicuci, hasilnya seperti ini. Nah seperti ini ya. Nah ini sudah dicuci. Ini sudah siap untuk kita semai. Nah biji petainya sudah kita cuci ya. Oke selanjutnya kita lanjut. Nah kita sudah mempersiapkan polybag. Untuk menyemai biji petai. Nah ini biji petainya tadi. Yang mau kita semai. Selanjutnya. Kita lubangi dulu ya. Menggunakan kayu. Kita lubangi menggunakan kayu. Dan selanjutnya langsung disemai. Seperti ini ya. Seperti ini. Ditutup sedikit sama tanah. Supaya tertutup. Dan lebih cepat tumbuh. Disemai satu biji dalam satu polybag. Setelah disemai nanti. Jangan lupa juga disiram. Dan kita tunggu kira-kira. Lebih kurang satu minggu ya. Sudah tumbuh biasanya. Biji petainya cepat tumbuh. Beda dengan biji-biji yang lain. Satu minggu alhamdulillah. Biasanya sudah tumbuh ya. Nah inilah biji petai. Setelah seminggu kita semai. Alhamdulillah sudah tumbuh semua. Sudah sejengkal panjangnya ya. Memang biji petai cepat tumbuh. Dibandingkan dengan biji-biji yang lain. Selanjutnya kita tunggu kira-kira dua bulan lagi nanti. Baru kita sambung ya. Untuk mempercepat berbuahnya petai. Tentunya kita harus sambung pucuk dulu. Baru kita tanam. Ini kita tunggu kira-kira dua bulan lagi. Kita tunggu batangnya besar dulu. Baru kita sambung pucuk atau sambung sisip. Oke demikian dulu video kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.